Hai teman-teman selamat datang di YouTube channel Christine Wijaya dan kali ini aku akan bikin video tentang cara mengatasi hama kutu sisik pada kaktus jadi ada di sini dua kaktus aku yang terserang hama kutu sisik dan juga kutu yang lain tapi ini hamanya udah lumayan banyak dan dia menyerang tanaman ini sampai tanaman ini kelihatan udah udah agak kurang maksimal penampilannya karena udah terhalangi sama kutu-kutu ini nah jadi kali ini aku akan bikin video cara mengatasi hama ini jadi ada hama yang namanya kutu putih ada yang kutu sisik ada yang cacing siput dan sejenisnya jadi kali ini aku akan bahas tentang yang kutu sisik ini lebih spesifik nah tapi sebelum lanjut aku harap kalian bisa Klik tombol like dan subscribe channel aku ini karena di sini aku akan berbagi banyak sekali tips tentang berkebun yang bisa menjadi manfaat bagi kalian nah jadi ini ada dua kaktus aku ini sebenarnya cantik banget ada tiga warna hijau muda putih sama bagian ujungnya warna pink jadi ini sebenarnya kaktusnya bagus sekali cuma dia terserang hama jadi ini hamanya semoga kalian bisa lihat ya ini hamanya bikin kaktusnya jadi agak kelihatan kurang bagus soalnya hamanya udah dimana-mana hampir di seluruh bagian kaktus kalau kita balik sama di bagian sini juga banyak sekali jadi kalau hama yang seperti ini ini namanya kutu sisik dan dia ini jahat jadi harus kita basmi dan selanjutnya ini adalah kaktus koboi farigata aku ini aku sayang banget karena dia udah cantik banget udah banyak calon anakan tapi dia malah diserang kutu sisik jadi dalam dunia kutu-kutuan kutu sisik adalah kutu yang paling bandel yang paling sulit diatasi sama yang ini aku enggak tahu ini kayak semacam ada telur hewan atau apa gitu entahlah aku enggak tahu tapi ini yang pasti hama juga sih yang ini yang hitam-hitam bulat-bulat kecil berjejer jadi aku tahu dia juga dia juga hama cuma aku enggak tahu di hama apa yang yang pasti dia akan merusak tanaman juga dan disini ini kutu sisik semuanya jadi kalau kalian pengen menghilangkan hama-hama ini yang pertama kalian harus rela ada beberapa anakan kaktus yang pasti akan jatuh karena proses yang akan kita lakukan nanti tapi itu harus dilakukan supaya kaktus kita bisa kembali sehat nah jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan with camera nggak fokus nah jadi langkah yang akan kita lakukan adalah siapkan tanaman yang akan kita treatment untuk membasmi kutunya dan selanjutnya siapkan air dalam wadah dan selanjutnya siapkan sikat gigi dan bahan paling penting adalah kalian akan menggunakan sabun jadi terserah kalian mau pakai sabun apa yang pasti pastikan sabun yang bagus dan kalau kalian pengen pakai insektisida juga bisa terserah kalian tapi di sini aku lebih suka pakai sabun biar lebih ekonomis nah jadi sabunnya aku tuang kebetulan sabun yang ini formulanya lumayan kuat dan dibenci hewan karena aromanya agak tajam gitu jadi udah tuang sabun langkah selanjutnya dimix jadi perbandingan sabun dan air itu kalau bisa air agak lebih banyak supaya sabunnya jangan terlalu pekat artinya agak encer gitu harus dilarutkan karena kalau kelebihan sabun juga tanamannya bisa mati jadi kayak gini dibikin sampai dia agak berbusa pokoknya dicampur sampai merata selanjutnya kita ambil tanamannya nah disini aku mau mulai dari dari yang ini dulu dari yang ini caranya cukup kayak gini jadi kita sikat-sikat kayak gini tapi aku enggak bisa kalau cuma pakai satu tangan kayak gini jadi aku akan pakai dua tangan jadi kalian sikatnya agak kuat soalnya ini kutu sisik jadi kalau kutu sisik itu dia memang bandel banget agak susah copot jadi makanya harus di sikat lumayan kuat seluruh sisi tanaman entah yang kena hama ataupun yang enggak sebaiknya disikat aja untuk lebih memaksimalkan supaya lebih aman lagi cuma kalau yang cara ini enggak menjamin 100% bersih sih cuma kita cuma bisa mengurangi karena hama itu itu pasti balik lagi-balik lagi cuma hama itu takut sama sabun sih jadi kalau dikasih sabun apalagi sabun yang aku pakai ini yang aromanya pekat tajam banget mereka pasti pergi Wow kena duri jadi kita sikat-sikat-sikat-sikat nah setelah kita sikat-sikat kayak gini aku akan tunjukin ya jadi mungkin video ini durasinya akan agak panjang karena disini aku akan menjelaskan tentang cara mengatasi hama dengan cara yang cukup detail aja ah patah lagi bukan makanya kalian kalau kayak gini harus ikhlas ada beberapa anakan yang pasti udah akan patah tapi enggak papa yang penting hamanya dibasmi dulu anakannya masih bisa kita tanam lagi jadi kita bersihkan seperti ini kalau kalian masih lihat masih ada kutunya bisa kalian tambah sabunnya baru kita swipe-swipe lagi di gosok-gosok kayak gini nih Oke sekarang kita pindah ke kaktus koboi jadi kalau kalian mau kayak gini pastikan kalian menggunakan sarung tangan atau alat perlindungan diri yang aman cuma aku karena malas bongkar-bongkar nyari sarung tangan mager lah istirahnya jadi langsung kayak gini aja nah ini tuh yang ini yang bulat-bulat tadi itu loh udah pada rontok jadi ini fungsinya ya cara mengatasinya hanya seperti ini kalau kalian merasa Wah jatuh lagi anakannya ya nggak papa jadi kalau kalian merasa sayang sama kaktus kalian kalian harus melakukan treatment ini ya walaupun ada beberapa anakan yang udah pasti akan rontok kayak gini tapi setidaknya induknya aman udah terbebas dari kutuh dan ini harus kita usap-usap kayak gini di gosok-gosoknya agak keras jadi agak ditekan gitu supaya hamanya memang langsung pusing terus terlepas dengan sendirinya gitu kalau kita gosoknya kurang kenceng nanti hamanya masih bisa menempel lagi di tanaman kesayangan kalian jadi kalian jangan lupa ya subscribe channel aku ini karena channel aku ini berbagi tips-tips berkebun secara gratis nah jadi kayak gini ini yang udah aku bersihin tadi Nah kita lihat disini hamak kutunya udah mulai berkurang cuma dia tuh kameranya nggak fokus jadi ini hamak kutunya udah berkurang cuma dia masih ada beberapa yang menempel makanya ini akan aku swipe lagi kan aku gosok-gosok lagi jadi lakukan langkah ini beberapa kali sampai kalian merasa kaktus kalian udah benar-benar bersih aman terbebas dari kutuh waduh jadi ulangi langkah-langkah ini sampai beberapa kali ya terutama di bagian yang banyak anakannya itu kalian harus gosok-gosok agak lumayan karena disitu biasanya bersembunyi kutu-kutunya oke jadi ini udah selesai selanjutnya aku akan siapkan air bersih dulu untuk dibilas nah jadi ini sabun dikesampingkan dulu anakannya dikesampingkan dulu sekarang aku aku akan bilas yang dua indukan ini cara bilasnya kayak gini aja disirom pakai air aja nah jadi ini Wow di atas ini masih ada jadi di sini kalian bisa lihat kameranya ini kenapa nggak fokus banget ya Nah jadi di atas sini masih ada putih-putih itu adalah kutu-kutunya masih ada di bagian atas jadi akan aku gosok lagi nah inilah fungsinya kenapa kita perlu dibilas tanamannya jadi saat kita bilas kita cek lagi apakah udah benar-benar bersih atau masih ada kutu yang menempel Nah kalau misalnya masih ada kutu yang menempel kalian bisa ulangi digosok-gosok lagi pakai sabun kita bilas lagi nah dia jadi seperti ini kan udah jadi lebih bersihkan dari yang tadi makanya ini harus kita udah bilas beberapa kali dan kita ulangi gosok lagi pakai sabun nah dan sekarang ini adalah kaktus koboi udah kelihatan kan cantiknya ini koboi farigata ini sekarang dia udah terlihat sehat ya daripada yang tadi yang tadi itu udah duh sumpah itu udah jelek banget sekarang dia udah kelihatan bagus lagi udah kelihatan cakep dan ini yang satunya nih jadi dia warna aslinya seperti ini hijau ada putihnya ada pink-pinknya di bagian ujung tuh pink-pinknya jadi kalau kalian mendapati tanaman kalian ada hama kalian harus segera lakukan treatment ini dan treatment ini aku bagikan gratis makanya kalian harus subscribe channel aku ya jangan sampai lupa jadi ini sekalian cuci tangan nah jadi seperti itu cara mengatasi hama terus ada air yang menggenang di dalam pot kayak gini kalian bisa buang airnya soalnya itu adalah air sabun takutnya jangan sampai kelebihan sabun di tanaman makanya kalian harus kayak gini cuma untuk memastikan kandungan sabunnya udah kurang kenapa aku suka pakai treatment yang ini karena aroma dari sabunnya itu jadi menempel ke bagian tanaman sehingga mencegah serangga-serangga yang lain hama-hama yang lain untuk menempel lagi tapi kalau mereka misalnya masih menempel lagi ya udah kita treatment lagi aja kayak gitu nah jadi seperti ini dulu video kali ini kalau kalian suka jangan lupa like comment subscribe dan share YouTube channel Christine Wijaya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat berkebun bye-bye nah jadi maaf banget aku lupa tadi nunjukin jadi ini adalah air sabun yang tadi yang aku pakai jadi ini aku akan membuktikan bahwa hamanya benar-benar terangkat jadi disini tadi kan kalian udah lihat airnya bening gitu sekarang aku akan keluarin busanya biar kita bisa lihat bagian dalam airnya jadi ini kuncinya adalah kalian harus bikin sampai dia merata gitu ya sabun sama airnya pakai sabunnya sabun apa terserah yang penting yang kalau bisa yang aromanya tajam gitu supaya hama-hamanya takut nih Hai jadi kalian bisa lihat itu ada yang putih-putih wet ya itu ada yang putih-putih terapung-terapung di tengah itu adalah hamanya dan ada juga hama yang lain yang terendam di bagian bawah sini nih jadi kayak 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 gini ya kalau aku bongkar hamanya jadi kayak gini ya semoga aja bisa kelihatan jadi ini bukan pasir bukan apa ini adalah hamanya hama dari kedua pohon tadi tuh kalian bisa lihat kan nih jadi disini terbukti lebih jelas bahwa dengan air sabun kita bisa mengatasi hama yang ada pada tanaman jadi ini caranya ekonomis banget simple banget cuma butuh kesabaran dalam menggosok-gosok tanamannya Oke deh guys sebegitu dulu jangan lupa like comment subscribe dan share video ini dan silahkan juga nonton video aku yang lainnya karena aku banyak banget bikin video tutorial tentang tanaman bye 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 selamat menikmati